Jangan-jangan di rumah sembian waktu itu Jadi saya itu Ditelepon dari jalan Sudah dimana? Saya pakai sepeda, belum punya mobil waktu itu Karena saya punya mobil baru-barusan Oh itu dulu, bukan sekarang Kalau sudah punya mobil, justru saya disangka supirnya Akhirnya ditelepon Sudah nyampe mana pagi? Sudah berangkat di jalan Akhirnya saya nyampe ke tempat itu Berbarengan dengan orang-orang yang datang Disambutlah sama pendri matamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Berjumpa kembali bersama kami Timuara Al-Mursidiyah Media Ukwah Al-Mursidiyah Pada kesempatan kali ini Kita berkunjung ke kediaman beliau Yang sekarang lagi viral-viralnya di media sosial Bahkan sekarang bisa saya katakan bahwa beliau adalah artis di dunia maya Bukan cuma di Youtube Tapi beliau juga menggetarkan di jagad Dunia pertiktokan seperti itu Bahkan di Facebook banyak anak-anak yang share video-video beliau Yang mereka suka dengan video beliau Karena tertarik dengan beliau yang dibawakan oleh beliau Beliau adalah seorang daimuda yang diminati oleh berbagai lapisan masyarakat Bukan cuma dari kalangan menengah ke atas Tapi juga diminati oleh para pemuda dan juga pemudi Buktinya beliau juga banyak pemuda-pemudi yang share video beliau Bukan cuma di Youtube juga di Facebook Di IG juga banyak Karena berkat skill yang beliau sampaikan Dakwah itu bukan Yang bisa saya ketahui dari beliau Dari cara penyampaian beliau saat berdakwah itu Bahwa berdakwah itu tidak selamanya harus serius Ada kalanya berdakwah itu Sedikit-sedikit kita bercanda seperti itu Biar suasananya itu tidak terlalu menegangkan Dan juga kita sebagai pengkonsumsi dari beliau yang menyampaikan Itu tidak terlalu kesulitan dalam memahami apa yang beliau sampaikan Ini kami akan memaparkan beberapa pertanyaan dari netizen Yang sebelumnya juga menyuruh kami Dari kakak-kakak Muara Kapan kiranya bisa podcast sama beliau sama Kiai Khalil Yassin katanya Ada juga kakak-kakak katanya Kalau bisa sharing dong bagaimana caranya Kiai Khalil Yassin itu Bisa menjadi pendakwah yang diminati seperti masyarakat sekarang ini katanya Tapi sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang diajukan ke kami Sedikit kami akan bertanya pada beliau Pak Khalil ini Kiai Khalil ini Yang saya ketahui Pak Khalil ini Ketika berdakwah Kemana-mana bajunya tidak sama dengan Kiai yang lain Biasanya kalau Kiai yang lain itu kan pakai baju putih seperti itu Pak pakai kopiah putih juga pakai surban Tapi Pak Khalil ini biasanya beda sama yang lain Biasanya Pak Khalil pakai baju hitam kayak yang sekarang Biasanya juga identik dengan baju batik seperti itu Karena kenapa? Karena saya pernah mendengar di kalang masyarakat itu Bahwa Pak Khalil Kiai Khalil disini pernah diundang Ketika datang beliau disini disuruh duduk di teras rumahnya seperti itu Tuan rumahnya tidak tahu bahwa beliau adalah Kiainya seperti itu Ini bagaimana menurut Sambiak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa asuhabihi wa mawalah Yang saya hormati Seluruh kru dari Mu'aratifi Dari Mu'aratifi Dari Pondok Pesantren 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 Dan seluruh pemirsa Dimanapun Anda berada baik Sebenarnya sebuah kehormatan bagi kami Kami katakanan tamu Santri yang tampan-tampan lagi Meskipun ada di balik layar Ada beberapa pertanyaan yang dinyatakan Atau ditanyakan kepada kami Yang pertama kenapa kami selalu pakai Atau saya selalu pakai baju Baju tidak sama dengan kaya-kaya yang lain Kita pakai baju putih atau pakai surban Biasanya yang diikatkan di kepala Ya begini Sebenarnya yang pertama berangkat dari kebiasaan Kami di Pondok Pesantren Sebelumnya itu memang biasa pakai baju seperti ini Jadi kebiasaan itu kami bawa pulang ke rumah Dan bahkan ketika kami sudah mulai berdawah Kebiasaan itu menekan Jadi berangkat pertama kali itu Dari kebiasaan Bukan karena niat Bagaimana tidak Yang kedua Pakai baju hitam itu menguntungkan bagi saya Karena kulit saya yang hitam itu Kalau pakai baju hitam tidak begitu terlihat Misalnya kalau saya pakai baju putih Pakai kopi putih Kelihatan mukanya hitam Kalau seperti ini kan tidak kelihatan Meskipun agak hitam Tidak begitu kelihatan Karena sudah pakai baju hitam Agak sabar ya Kalau pakai baju hitam Yang kedua Tidak cepat kotor baju hitam Karena kalau pakai baju putih Kalau hitam kotor Kalau pakai baju hitam Kena hitam makin bersih Makin hitam Jadi Banyak keuntungannya Jadi kebiasaan itu Akhirnya sampai sekarang Dan memang kebetulan Saya senang baju-baju mati Sehingga Saya Biasa Kalau itu Memang dari pondok pesantian Seperti itu Sehingga sampai sekarang Mulai dakwah Di masyarakat itu Kebiasaan itu Tidak tanpa disadari Sudah berjalan satu tahun Ternyata kebiasaan itu Terus memang Kenapa tidak baju putih Ya biar beda lah Antara yang Beneran kiai Dengan yang tidak kiai Kalau seperti kiai Yang lain Pake baju putih itu Sebenarnya Kalau yang sunnah Kan seperti itu Saya tidak mau Kepada sunnah Tapi biar ada Membeda Bahwa ini kiai Jadi ketika bersama Di majlis kita duduk-duduk Jadi ketahuan Ini yang kelompok kiai Ini orang biasa Tapi kan biasanya Masyarakat Menanya bahwa Sambal itu adalah Beneran kiai Kalau pakai kudung Nyai Selanjutnya Ada pertanyaan titipan Dari Teman-teman Netizen disini Melihat Keadaan anda Yang sudah sukses Bagaimana Perjalanan hidup anda Menuju kehidupan Yang sukses Seperti sekarang Ya Banyak faktor Sebenarnya Yang Saya rasakan Banyak Yang pertama itu Doa Dari kedua orang tua Insya Allah Itu yang utama Kedua Juga Doa Dari guru-guru Dan yang ketiga Insya Allah Karena Gini Di pondok itu dulu Banyak tirakat Kenapa tirakat? Karena tidak punya Allah Jadi Dakat karena dipaksa keadaan Bukan karena dia tirakat Jadi mungkin barokah-barokah Waktu di pondok pesantren itu Mengandir Padahal saya Merasa memang Tidak punya ilmu Sebenarnya Untuk dipakai sendiri saja Masih kurang sebelumnya Apalagi diberikan kepada orang lain Tapi yang saya rasakan Mungkin itu adalah barokah Daripada para masyaih Daripada guru-guru Saya akan pertama kali dulu itu Itu ada pertanyaan terkait Di mana pendidikannya Nanti ya Apa ada sisanya? Tidak ada Tidak ada Tidak ada ya Jadi Langsung ya Jadi dulu itu Saya kan pertama kali Mundo Bukan Mundo Tapi belajar mengajir Di pondok pesantren Al-Mursidiyah Itu sekitar pada tahun 1997 Dulu saya waktu kecil Mengaji Al-Quran Bukan Saya waktu itu masuk madrasah Tapi Masih disebut Kelas Sifir namanya Masih belum ada TK Belum ada Pakud Belum ada Tapi waktu itu Kelas Sifir Tugasan pertama kali Dari bata-bata Tugasan pertama kali Dari bata-bata Di pondok pesantren Al-Mursidiyah Namanya Al-Ustaz Abdul Halid Saya ingat namanya Orangnya ingat Tapi tidak tahu Apakah sekarang Masih beliau Ada di mana Saya tidak tahu Itu tugasan pertama Tahun 1997 Saya ingat saya Kebetulan Yang mengajar di kelas Sifir itu Salah satunya Kehajah Abdul Wahid Lalu Kehajah Abdul Wahid itu Setiap mengajar Bawa gunting Kalau tidak masuk Telinganya mau diguntik Itu Yang selalu Disampaikan beliau Bahkan itu sudah masuk Lalu itu ketika Saya itu Sampai berapa kali Itu tidak masuk Karena saya tidak tahu Kenapa saya tidak masuk Tapi saya tidak masuk Dua hari Karena saya tidak masuk Dua hari Mau masuk lagi Takut Kenapa kok takut Takut digunting Akhirnya Saya setiap Setiap Pada rasa itu Tidak pernah masuk Akhirnya Berada di Ada pohon asam Acem Kata orang Badura Di sebelah sentan gresi itu Setiap sekolah Saya pasti nongklong disitu Tidak pernah masuk Kalau Kalau waktunya Kayu wahid itu Mulang Iya Jadi kalau sudah masuk Hampir tiap hari Beliau mengajar Makanya tidak masuk Beliau itu selalu Bawa tas Isinya gunting Ada suntikan Ada gunting Itu kebetulan wahid Ya siapa yang tidak masuk Digunting Telinganya Dan efektif Semuanya masuk Cuma saya yang terlanjur Sudah tidak masuk Mau masuk takut Terus waktu itu Ada seseorang Ada orang lah Yang memang Kebetulan diciptakan Tidak ada telinganya Ada salah satu siswa Ada salah satu santri Itu dibilang Itu karena Tiap dulu wahid Katanya dulu Telinganya ada Itu Dipotong sama Gabdul wahid Karena Karena itu Saya takut beneran Akhirnya Itu menjadi Alasan kenapa Saya harus pindah Dari gresi Karena takut Telinga digunting Padahal Cara yang disampaikan Oleh guru saya Gabdul wahid Itu adalah untuk Memberikan efek kira Kepada anak-anak Yang tidak masuk Dan itu efektif Memang semuanya Tidak ada yang tidak masuk Kalau Gabdul wahid Pasti masuk Karena takut digunting Telinganya itu Kecuali saya adalah Santri yang gagal Dan takut digunting Akhirnya saya pindah Ke Bondok Santri Ke Sambian Ke Taman Waktu ngabdi Ke Kehaji Zainal Abidin Abihu Yarham Itu Waktu tahun berapa Waktu dari gresi Pindah ke Senasin itu Waktu di gresi itu 97 Saya ingat Akhirnya pindah Tidak langsung ke Senasin Saya ngabdi di Kehaji Zainal Abidin Taman Sampai tahun 98 akhir Karena sekolah Bolak-balik Ke Senasin itu Sangat Jauh Pakai jalan kaki Sepeda engkal Kadang-kadang pakai Sepeda pancang itu Akhirnya saya Bundok di Senasin Di Bondok Santri Alhamidia Haji Abu Tawad Sampai tahun 2015 Baik Selanjutnya disini Pertanyaan yang kedua Menuju kehidupan sukses Seperti sekarang Tentunya banyak rintangan Yang dihadapi Adakah pengalaman terpahit Yang Anda alami Selama ini Banyak Di antaranya Pengalaman pahit itu Jadi Sebenarnya gini Kita akan sukses itu Belajar dari kegagalan Sehingga kegagalan itu Menjadi pelajaran Untuk tidak kita ulangi lagi Sehingga Bagaikan roda tangga Bagaikan tangga Kita naik ke atas itu Setelah kita lalui Kita usahakan untuk tidak Mempijak keberadaan itu lagi Naik-naik Dan seterusnya Itu menjadi pelajaran Pahit di bidang dakwah itu Yang Banyak gagal Sebenarnya bukan di dakwah Tapi metode dakwah Karena Makanya Sekarang di zaman akhir itu Para ulama-ulama itu Lebih mengedepankan teknis Daripada apa yang ingin disampaikan Karena apa Meskipun yang disampaikan itu bagus Ketika Metode penyampaiannya Tidak bisa diterima secara umum Kadang-kadang masyarakat tidak fokus Nah akhirnya Untuk Menuju kepada sebuah Fokus Atau menguasai korum Itu yang sulit Sebenarnya Nah kegagalan di Berbagai Dakwah Gagal di forum Itu sering saya alami Sebenarnya Ada yang kadang-kadang Memang dulu itu Dari metode penyampaian Yang memang kurang tepat Kadang-kadang juga faktor pendukung Seperti tata letak Atau juga sun sistem Atau juga Banyaklah Banyak faktor yang Dialami itu Namun dari semua Yang terjadi itu Kepahitan-kepahitan Atau bahkan dinyatakan gagal Di dalam berdakwah Sampai Kadang-kadang tidak sampai Tidak didengarkan oleh orang itu Itu Dijadikan pelajaran Untuk ketika dakwah selanjutnya Tidak diulangi lagi Banyak sebenarnya Dikirim dulu Tidak ada yang Sampir sekitar 4 tahun Tidak dikirim Karena memang Tidak ada yang mau dikirimkan Kepada saya Orang tua saya Ayah saya itu Memang tidak punya pekerjaan Sama sekandi Dan berada di ponjah Saya menikah lagi Dan kejauh Dan itu pun pas-pasan Untuk makan saja Sehingga saya itu Di pondok pesan itu Dulu sering ngotang Meskipun tahu sebenarnya ngotang Bahkan Saya dipaparkan semualah Bapaknya seperti itu Untuk bisa bertahan hidup Itu dulu sering ngotang Ngotang di pondok Bahkan Ketika tidak punya uang Saya itu pulang ke sini Dari ngotangan di sekitar sini Dia dibawa lagi Bahkan Tidak hanya Dalam waktu sekejap Saya itu Makan itu Istilahnya Ngampung Kalau bersama duranya Ngampung ke teman-teman Di pondok pesan Lama sebenarnya Seperti itu Selama 4 tahun Lebih Yang tidak dikirim Yang 4 tahun Yang setelah itu Ada yang dikirim Kadang tidak Kadang dikirim Kadang tidak Itu pengelambar Waktu menumpuh pendidikan Di pesan Tapi tidak banyak Itu kalau diingat-ingat Sekarang Tapi tidak mau Kembali ke waktu itu Selanjutnya Ada pertanyaan Ketiga disini Melihat bakat Ceramah Yang Anda miliki Sebenarnya Sejak kapan Atau umur berapa Anda mulai merasa Bahwa Anda memiliki Bakat seperti sekarang Sebenarnya Semua orang punya Kemampuan dan bakat Terkait bidang apapun Yang tidak bisa diaksa Itu kalau suara Untuk menjadi kori Itu pasti harus suara bagus Kalau tidak bagus Tidak bisa Selain itu Bukan semuanya Pasti bisa Cuman Yang perlu dipertanyakan Dilantih Atau dibesarkan Atau tidak Di pondok pesantren itu Ada Sebuah latihan Muha'adhorah Tiap malam selasa itu Tiap kamar itu Pasti Ada yang bertugas Kamar apa Malam selasa ini Itu satu kamar itu Yang kiroat Yang sambutan Yang mau itu Pokoknya seperti pengajian Itu perkama Itu perkama Nanti malam selasa lagi Kamar lain Nah Waktu itu Setiap bagian di kamar Pasti saya yang disuruh cerama Kenapa kok saya yang disuruh cerama Karena saya paling kecil Jadi pasti takut Sama yang Kalau tidak mau Saya itu Nibuat nangis Sama yang Betul waktu itu Jadi saya waktu itu Pasti kalau sudah Malam selasa Giliran kamar Pasti saya yang disuruh cerama Kenapa Karena di cerama itu kan Tidak semua orang mau Meskipun tahu Karena apa Harus ada mintan Saya waktu itu Mintalnya masih karena memang Mesti kecil Akhirnya meskipun tidak punya mintan Dipaksakan Karena masih kecil Mau tidak mau Harus mau Kalau tidak mau nangis Akhirnya saya pasti cerama Setiap malam selasa Giliran kamar Pasti saya cerama Kalau tidak mau Saya nangis Namun ketika dipikir-pikir Sekarang mungkin yang membuat Saya menangis dulu Sekarang-sekarang yang nangis Kenapa tidak saya cerama Jadi dari situlah Mulai terbiasa Terbiasa Ada kajian Kalau yang memang Kalau yang memang Sampai itu memang Benar merasa Saya berbakat Di bidang ini Sampai sekarang Merasa agak berbakat Merasa agak berbakat Artinya gini Masih ada kekurangan Masih ada kekurangan Karena ketika kita melihat Pendakwah-pendakwah yang lain Sudah Sempurna saya Bilang seperti Masulah Adna Sudah Penyampaiannya itu kan Sudah Luar biasa Seperti Abdul Balik Sanusi Seperti Habib Abdul Qadir Itu kan luar biasa Ketika saya berfikir ke situ Sebenarnya Saya tidak berbakat Di dalam dakwah Cuma sudah Kedung diundang Ya harus hadir Mau tidak mau ya Oh tidak mau Harus hadir Atau mungkin Selama ini Anda Punya Apa Punya Keinginan lain Bukan pendakwah Dulu cita-cita Bukan di dakwah Saya itu cita-cita Dulu itu di kori Cuma karena suaranya Tidak mendukung Akhirnya tidak jadi kori Saya Tapi pernah Latihan untuk menjari Setelah dulu latihan Bahkan di menu itu Dulu yang menunjuk Saya di kori Karena saya jangankan itu Saya di masjid Sambil masa itu Saya kiro'at dulu Di sungai Pasti saya yang kiro'at Kalau ada kiro'at Di luar tempat Yang tidak semestinya Pasti saya Jadi memang Pengennya di kiro'at Dan juga di Khotod dulu Di seni kaligrafi Itu yang saya tepuni dulu Kaligrafi Sama kiro'at Sama kiro'at Dulu itu sempat saya Kaligrafi itu Pengajian-pengajian Sampai beliling itu Menurut saya Sudah hampir sukses Di khotod itu Cuma Karena banyak banner Akhirnya Melukis pakai tangan Itu tidak dipanggil Akhirnya saya tidak laku Kalau menjadi kori Apa pernah diundang Oleh masyarakat Tidak Tidak pernah diundang Karena memang merasa Tidak pantas untuk diundang Karena suaranya tidak Sudah apa Sudah pernah dengar Mungkin ya Jika Apa Latihan di luar itu Aduh Pak Honli Tidak bakar Tidak bakar Seperti kami kejepit Suaranya Setanjutnya Ada pertanyaan lagi Banyak orang yang bertanya Sebenarnya bagaimana sih Langkah-langkah Supaya kita menjadi Pencerama handal Seperti Anda Sebenarnya Kalau di kondok-kondok Pesan Tenggara besar itu Ada Ada pembelajarannya Untuk Menjadi Public speaking Bisa berbicara Di depan Namun saya Sebenarnya Di dunia Berbicara itu Ada istilahnya Yang bernama Speaking crazy Speaking crazy Itu Bagaimana Metode latihan Berbicara Sebagaimana orang gila Jadi untuk menjadi Pembicara yang baik Maka dia harus banyak Latihan berbicara Ketika tidak ada orang Di kamar mandi Jadi nanti mungkin Para yang mau Bagaimana caranya Berdapat Sambil pernah nyubat Dulu serling Yang jadi image-nya itu Cantik Kayu Ya seperti ini Ya jadi Kamar mandi Hadirin Dulu Karena Harus Harus tampil Malam selasan Harus tampil Di pondok pesantri Tidak tampil Nangis Makanya harus tampil Akhirnya latihan Di kamar mandi Jadi kalau sudah Pidatu di kamar mandi Pasti hold Oh jadi sebelum Tampil di kamar Sambil sudah pernah Latihan Tampil di kamar mandi Nanti di kamar Tampil lagi Di depan cermin Jadi kalau sudah Tampil nanti malam Siangnya itu Sudah jadi tempat kosong Di belakang pondok pesantri Sudah berpidatu Sendirian Di hadapan sawah Menghadap Kepada rumput-rumput Yang tidak bergoyang Tapi kalau di pondok Mungkin pernah ikut lomba Karena setiap malam Selasa itu Saya sudah terbiasa tampil Akhirnya dari Terbiasa itulah Saya bisa Bukan karena bakat Jadi tidak Tidak terlahir dengan bakat Tapi terlahir dengan Dipaksa Akhirnya bisa Akhirnya terbiasa Akhirnya lomba Di pondok pesantri Tiap tahun Itu bukan karena Saya bagus Tapi karena sudah Apa terkenal Selalu pidatu Kalau saya ikut lomba Yang lain pasti kalah Jadi faktor Pemikiran judi itu Sebenarnya Dikelabuhi dengan Pemikiran Pasti menang Jadi kalau saya sudah tampil Meskipun tidak bagus Pasti tidak Tidak bagus Seperti public figure Di dunia entertainment Seperti sulit Sebenarnya tidak lucu Tapi karena sudah terkenal lucu Apapun yang Yang jadi pembicaraan sulit Pasti tertawa orang Jadi Kebiasaan sebelumnya itu Mempengaruhi kepada Pemikiran alam bawah Sadar orang yang melihat Jadi Setiap saya ikut lomba Pasti menang Kenapa kok menang? Karena dianggap bagus Meskipun lebih banyak Yang lebih bagus Daripada saya Karena di pondok pesantren itu Sudah selalu menang Akhirnya Di tingkat kejamatan Alhamdulillah Di tingkat kejamatan Saya menang Setelah itu Di tingkat kejamatan Dilombakan lagi Ke tingkat kebupaten Tiap tahun Alhamdulillah Juara satu itu Pak? Kenapa? Juara satu Juara satu Lalu di kebupaten juara dua Setelah dari kebupaten menang Akhirnya Ke tingkat provinsi Alhamdulillah Kalah Tingkat provinsi Pada tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 2001 2000 berapa 2002 Sampai 2001 2002 itu Sampai tingkat ke provinsi Dulu itu yang mengadakan Ibu Diadakan di Jatiroto Di Lumajang Lombanya itu Empat hari Empat malam Sekitar 4 ribu peserta Alhamdulillah Saya juara empat waktu itu Jadi juara satu harapan Akhirnya Setiap tahunnya lagi Ikut Terakhir lomba yang Sampai ikuti Di luar pesantren Apa? Kalau di luar pesantren itu Kemarin Agak sekitar Tahun 2006 Atau 2007 Itu Ikut audisi Daimuda pilihan Dari Antif Antif Pildacil itu Bukan Bukan Antif yang besar Yang audisi Daimuda pilihan Dulu kan ada Ada di TPI Ya Di TPI dulu Dai Audisi Ada Diantif Mengeluarkan juga Akhirnya itu Apa? Daimuda pilihan Dan Sambian juga pernah Jadi peserta Jadi peserta Cuman saya gugur Di 10 besar Jawa Tiber Gagalnya itu Di penulisan Artikel Jadi ternyata Lomba di Audisi Daimuda pilihan Daimuda pilihan itu Tidak hanya dipidat Pertama di Lomba pidat Saya lolos Jadi beberapa Ribu itu Jadi beberapa ratus Setelah dudus Akhirnya Diuji lagi Di bakat yang lain Selain berhidup Akhirnya saya Di kiroan Donos lagi Karena sudah Pernah belajar Akhirnya Yang ketiga itu Di penulisan artikel Di situ saya Sehingga tidak berangkat Penulisan artikel Maksudnya itu Seperti kaligrafi Bukan Bukan artikel Ada penulisan Semacam Karya-karya Oh karya ilmiah Seperti Iya Itu pada Tiga-tiga manap Tahun 2006 Sekitar 2006 2007 Akhirnya karena sudah Tampil Karena itu di Antif itu disiarkan Jadi diliput yang di Surabaya itu Akhirnya orang mengira Saya itu Mubanli gitu Padahal Yang diliput itu adalah Peserta-peserta yang ikut Dan Mereka tidak sadar Saya adalah yang gagal Akhirnya disitu Mulai ada mengundang Di sekitar pondok pesantren Pertama kali dikenal Masyarakat Bahwa sambilan itu Seorang da'i Waktu Apa Masih di pondok pesantren Masih di pondok pesantren Bukan setelah boyo Bukan Jadi pondok pesantren Memang sudah Sering diundang Kebetulan waktu itu Guru saya Murug-urug-urugnya K.H. Dahlawi itu Dulu sibuk Dengan Aktifitas Keseharian Pondok pesantren Di luar Sehingga ketika ada Undangan dakwah itu Saya yang disuruh Mewakilkan Sama biaya yang berangkat Setelah itu juga Kiaya Ahmad Soyuti Di selanjutnya ketika Di undang ceramah Karena beliau tidak mau Takut meninggalkan pesantren Akhirnya saya yang disuruh Berangkat untuk Menggantikan beliau berdua Akhirnya masyarakat Mulai membaca Oh ini Bisa tidak Akhirnya Lama-lama saya dikenal Mubandif Dari pondok pesantren Alhamdulillah Sehingga saya dikira Putranya Kiaya Ya mungkin karena tampannya Kiaya gitu Ya 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 Sampai jumpa di video